Na'motasa baghawatho arahatho sama sambutasa Na'motasa baghawatho arahatho sama sambutasa Uta na'wato sati mato suci kamasa nisam makareno Sanya tasa cak damma jiwino Apa matasa yasobawidati Orang yang penuh semangat selalu sadar Murni dalam perbuatan Memiliki pengendalian diri Hidup sesuai damma Dan selalu waspada Maka kebahagiaan akan bertambah Ya Pemimpin puja bakti Ibu Bapak Sedara Sedari sidama Pada pagi hari ini Tentu sudah menjadi kebiasaan Bagi umat Buddha Selalu pergi ke wihara Untuk melakukan perbuatan baik Atau melakukan kebajikan Seperti halnya pada hari ini Tentu Ketika bapak ibu bangun pagi Ketika ingin pergi ke wihara Ingin pergi ke kantor Ataupun ke tempat yang lain Yang menjadi kebiasaan Bagi manusia Ataupun khususnya perumah tangga Biasanya Ada hal-hal yang diinginkan Mengenai kebahagiaan Yang sifatnya duniawi Dikatakan dalam pasapalilogia Atau Di luar duniawi Yang dikatakan Lokutara Yaitu kebahagiaan Kebahagiaan yang sifatnya duniawi Dan luar duniawi Setiap pagi Mungkin bapak ibu Ketika bangun Mengucapkan Semoga semua makhluk berbahagia Atau mungkin Mengucapkan kata-kata Semoga Harapan Atau keinginan Yang saya inginkan Di dalam kehidupan Sekarang Ataupun di kehidupan Yang akan datang Dapat diperoleh Dapat tercapai Atau dapat terwujud Kalau kita melihat Atau Sering membaca suta Sang Buddha sudah menjelaskan Bahwa Yang namanya manusia Tentu memiliki Keinginan Di dalam kehidupan Bapak ibu Ingin sukses Bapak ibu Ingin bahagia Bapak ibu Ingin Memperoleh Ketentraman Di dalam kehidupan Nah makanya Guru akum Buddha Kutama Menjelaskan Ada empat Keinginan manusia Nah kalau Bapak ibu Melihat di dalam PT Ya disitu Dikatakan yang Pertama Nah biasanya Seseorang Menginginkan Kekayaan Ya atau tidak Ya kan Pasti Tidak ada orang Yang tidak mau Kaya Ya Apalagi materi Ya Semua orang Pasti ingin Kaya Nah tetapi Perlu diketahui Bapak ibu Serius Namanya Keinginan Keinginan itu Perlu Kita kondisikan Yang mungkin Melalui Kebajikan Ya makanya Nanti Di poin yang Selanjutnya Itu ada Pembahasan Ada empat Hal yang Mengkondisikan Keinginan Manusia Ya Jadi nanti Dibaca-baca Jadi tidak hanya Bantinya menjelaskan Jadi nanti Derenungkan Ya Dipahami Apa yang Diinginkan Di dalam Kehidupan ini Nah yang Kedua Yaitu Tentu Bapak ibu Ingin Memperoleh Kedudukan Atau Jabatan Atau Pangkat Nah Seperti halnya Sahabat Ataupun Saudara-saudara Di dalam Keluarga pun Pasti Memiliki Keinginan Untuk Naik Pangkat Karena Secara Umum Karena kita Melihat Ya Kalau bapak ibu Sini bekerja Orang yang Naik Pangkat itu Pasti Gajinya Bertambah Bapak ibu Mau Naik Pangkat Gajinya Tidak Bertambah Tidak 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 Jadi orang itu Pasti Menginginkan Naik Pangkat Terima Dulu Juga Misalkan Anak Wihara Bersi Bersi Besoknya Jadi Sekretaris Luar Biasa Bapak ibu Misalkan Ibunya Perumah Tangga Besoknya Jadi Asisten Manager Tidak Membanggakan Dari mana Masih Membahagiakan Nah Itulah Keinginan Keinginan Yang Dingin Diperoleh Oleh Manusia Nah, kemudian yang ketiga, nah tentu seseorang ingin berhati-hati sehingga dapat memperoleh usia panjang Kenapa ditatakan dengan berhati-hati bisa memperoleh usia panjang? Kalau kita merenungkan Bapak Ibu Sri Sridhamah, di dalam pancakanda itu ada unsur jasmani dan batin Yang namanya batin, ini mengalami yang namanya kelapukan, atau dikatakan perubahan Nah, jika Bapak Ibu tidak bisa menjaga jasmani dengan baik, usianya panjang atau tidak? Tidak, jadi makanya ketika kita mengetahui bahwa jasmani ini harus kita jaga, jasmani ini harus kita perhatikan Nah, sehingga ketika kita makan, ketika kita minum, itu pasti harus dipilih yang bermanfaat Kalau Bapak Ibu mungkin mendengar dari kedokteran, makanan sehat itu empat sehat, lima sempurna Ya kan? Apa saja, ada susu, daging, sayur-sayuran, dan lain-lain Tetapi menurut Buddhis, apakah sesuai, Bante? Ya, mungkin bagi orang yang cocok itu sesuai Tetapi menurut Dhamma, ada beberapa hal yang dimiliki orang Yang pertama, misalkan jika seseorang alergi terhadap susu, masak disuruh minum susu Apakah tidak itu mengkondisikan jasmaninya mengalami penyakit? Nah, jadi ada hal-hal yang perlu kita perhatikan bahwa Terkadang manusia itu ada sesuatu yang tidak cocok dengan jasmaninya Nah, jika Bapak Ibu tidak cocok dengan susu, makan susu Itu berarti merusak jasmani Bapak Ibu tidak suka makan pisang, alergi terhadap pisang Tetapi masih makan pisang Yang rugi adalah diri sendiri Nah, makanya kita harus memahami unsur dari jasmani Apa saja yang dibutuhkan ketika kita makan, makan yang sesuai Ya, kalau Bapak Ibu sering berdana kepada para biku Itu biasanya para biku membacakan pati sangka yoniso Artinya itu merenungkan tujuannya Makan itu adalah untuk menunjang jasmani Nah, makanya kalau Bapak Ibu lihat para biku itu ya Walaupun makanya sekali, dua kali Gemuk-gemuk Ya kan? Sehat-sehat Karena dia mengetahui manfaat dari makan Direnungkan, disadari, dipahami dalam kehidupan Nah, tapi kalau kita melihat Banyakan orang kadang-kadang Makanya banyak Tetap aja segitu ukuran berat badannya Nggak nambah-nambah Ya, ada orang yang seperti itu Nah, kemudian yang ketiga Yaitu Bapak Ibu selisdama Yang keempat dikatakan Nah, ketika usia kuta sudah berakhir Tentu Bapak Ibu memiliki keinginan Ingin terlahir di alam Berbahagia Nah, itu jadi Bagaimana bante caranya Ketika Bapak Ibu bangun pagi berdoa Bante Saya setiap pagi berdoa Semoga saya panjang umur Semoga saya terlahir di alam surga Semoga saya berbahagia Ya, itulah harapan dari diri kita Tetapi kalau kita tidak mau melakukan Kebajikan atau perbuatan baik Tentu harapan itu Hanya sekedar Harapan Ingin terlahir di surga Ya, seperti halnya Berapa hari yang lalu Ada seorang umat Yang saya tanya Nah, ketika saya tanya seperti ini Ibu ingin terlahir di mana? Di surga, bante Ibu sudah siap Mengalami Kematian Gak mau, bante Saya mau hidup Mau hidup Tetapi ingin lahir di Surga Coba, bapak ibu pikirkan Bisa tidak? Tidak bisa Jadi, kalau kita ingin terlahir di alam surga Siap menghadapi Kematian Caranya adalah Melakukan perbuatan baik Atau kebajikan Ya Berdana Menolong orang lain Menjaga ucapan Pikiran dan perbuatan Itulah merupakan Doa yang paling unggul Ya Jadi, kalau bapak ibu berdana Itu berdoa juga Sesungguhnya Harapannya apa? Semoga Tercapai Atau memperoleh Kebahagiaan Ya Nah, itulah keempat Keinginan manusia Di dunia ini Yang Sang Buddha jelaskan Nah, sesungguhnya Tidak hanya itu ya Yang banyak Keinginan manusia itu Banyak Ya, kalau mau dirinci Itu mungkin seribu ada Ya Kalau mau dijelaskan Itu ada seribu Atau dua ribu ada Ya Makanya Sang Buddha menjelaskan Bahwa ada empat Hal yang mengkondisikan Keinginan atau harapan manusia Supaya Berbahagia atau terlahir di alam Alam berikutnya Ya Apa bante? Yang pertama Yaitu dikatakan Sada Sada adalah Keyakinan Atau dikatakan Sada Sampada Sampada Dengan Keyakinan 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 ini terhadap Buddha Dhamma Dan Sangga Nah, tetapi Kalau kita sebagai Perumat tangga Khususnya sebagai orang yang Bekerja Di dalam kehidupan Sehari-hari Tentu ada hal Atau dikatakan Sada yang perlu Kita timbulkan Selain kepada Buddha Dhamma Dan Sangga Kebanyakan orang Ketika berusaha Bisa memperoleh Kekayaan itu Karena Ia memiliki Keyakinan Terhadap Dirinya Sendiri Bapak Ibu Ingin naik Kendaraan Misalkan Ingin bisa naik Sebuah kendaraan Mobil Motor Kalau Bapak Ibu Tidak yakin Kepada diri Sendiri Tentu Tidak bisa Memperoleh Hal tersebut Tetapi Ketika Bapak Ibu Memiliki Keyakinan Oh Saya yakin Bisa sukses Oh Saya yakin Bisa Memperoleh Keinginan Yang Akan Saya peroleh Di dalam Kehidupan Ini Itu makanya Kalau Bapak Ibu Melihat Sering Menghadiri Tokso Atau Apa-apa Itu biasanya Yang pertama Adalah Yakin Terhadap Diri Sendiri Jadi Kalau Bapak Ibu Berusaha Yakin Kepada Diri Sendiri Selalu Mengembangkan Hal-hal Yang baik Terhadap Diri Sendiri Itu Akan Pemperoleh Keberhasilan Kemudian Yang kedua Adalah Silasampada Yaitu Dikarunai Dengan Sila Kalau Bapak Ibu Melihat Di dalam Anggut Tara Nikaya Itu Ada Empat Jenis Manusia Memang Disitu Tidak Saya Tulis Disitu Tidak Ada Yang Urutan Ketiga Itu Dikatakan Manusa Manusu Wujudnya Manusia Perlakunya Harus Seperti Manusia Karena Bapak Ibu Memiliki Sila Memiliki Moralitas Ya Makanya Harus Menjadi Orang Yang Memiliki Perilaku Yang Baik Datang Kewihara Harus Ramah Nah Seperti Berapa Hari Yang Lalu Ketika Melihat Kadang-kadang Ini Jadikan Sebuah Contoh Saja Bantai Kalau Memperhatikan Kadang-kadang Di sebuah Wihara Itu Ketika Umat Buddha Datang Untuk Puja Vakti Seperti Sandal Saja Itu Tidak Disusun Rapi Ditaruk Di depan Jalan Nanti Bantinya Mau Masuk Mengganggu Jalan Kalau Bahasa Orang Jawa Itu Mengganggu Rezeki Yang Akan Masuk Ya Itu Bahasanya Jadi Kalau Bapak Ibu Rapi Ketika Orang Datang Itu Senang Ya Akan Senang Datang Ketempat Kita Tapi Kalau Bapak Ibu Sudah Susunannya Tidak Rapi Sudah Tidak Mencerminkan Kerapi Orang Datang Mungkin Baru Pertama Sudah Tidak Mau Makanya Yang namanya Sila Moralitas Ini Perlu Kita Kembangkan Di Dalam Diri Kita Karena Kita Memiliki Cita Pikiran Kemudian Memiliki Sati Kesadaran Jadi Pikiran Atau Cita Ini Wajar Berpikir Ya Kalau Bapak Ibu Berpikir Itu Sifat Dari Pikiran Nah Gunanya Sati Adalah Untuk Mengontrol Pikiran Ya Ketika Pikiran Akan Berpikir Apa Ingin Berpikir Yang Tidak Baik Satilah Gunanya Supaya Mengendalikan Pikiran Yang Tidak Baik Kemudian Yang Ketiga Adalah Dikarunai Dengan Caga Sampada Kemurahan Hati Nah Kemurahan Hati Ini Memang Biasanya Disimpulkan Seperti Berdana Tetapi Disitu Dikatakan Tidak Hanya Berdana Tetapi Tujuannya Hanya Adalah Untuk Mengurangi Kemelekatan Ya Jadi Kalau Bapak Ibu Sering Berdana Itu Tujuannya Tidak Hanya Berbuat Baik Tetapi Mengurangi Kemelekatan Terhadap Barang Yang Kita Miliki Nah Ketika Bapak Ibu Bisa Merelakan Barang Yang Dimiliki Kemudian Diberikan Kepada Orang Lain Nah Sehingga Ketika Suatu Ketika Bapak Ibu Kehilangan Barang Maka Bapak Ibu Akan Bisa Menghadapi Hal Tersebut Jika Bapak Ibu Tidak Bisa Merelakan Bapak Ibu Tidak Bisa Berdana Bapak Ibu Tidak Bisa Memberi Maka Ketika Bapak Ibu Hilangan Sendau Saja Yang Sebelah Pasti Ngomel Ngomel Ini Siapa Yang Nyuri Ini Siapa Yang Ngambil Ketika Ngomel Ngomel Gitu Sandalnya Kembali Ata Tidak Tidak Makanya Ketika Kita Mengerti Seperti Itu Sudahlah Hilang Beli Laki Yang Baru Tidak Punya Yang Minta Wihara Kan Ada Banyak Di Wihara Nah Itu Jadi Kita Harus Mengerti Bapak Ibu Arti Dari Melepas Kemudian Yang Keempat Yaitu Dikaronai Dengan Kebijaksanaan Atau Dikatakan Panya Dari Dikatakan Panya Nah Panya Ini Tidak Hanya Dikatakan Menyelesaikan Masalah-masalah Di Dalam Kehidupan Tetapi Yang Ingin Saya Jelaskan Bahwa Panya Ini Atau Kebijaksanaan Ini Bertujuan Untuk Mengetahui Kehidupan Ya Seperti Kehidupan Kemudian Cuaca Panas Atau Pemperubahan Yang Terjadi Itulah Sifat Dari Kehidupan Nah Jika Bapak Ibu Memiliki Keinginan Ingin Merubah Alam Yang Rugi Itu Diri Sendiri Yang Menderita Itu Diri Sendiri Tetapi Ketika Kita Bisa Memiliki Kebijaksanaan Memahami Bahwa Kehidupan Memang Seperti Itu Memang Kehidupan Mengalami Perubahan Tentu Bapak Ibu Tidak Akan Menderita Oh Bante Cuaca Memang Panas Carilah Tempat Asih Yang Dingin Ya Kan Gampang Kan Tapi Kalau Bapak Ibu Enggerti Kok Cuaca Panas Gini Wah Ngomel Ngomel Yang Rugi Diri Sendiri Hujan Kemarin Minta Terus Kemudian Panas Kemarau Enggak Hujan Ngomel Lagi Wah Rugi Sendiri Bagusan Duduk Diam Santai Hujan Ya Biarin Itu Cuaca Itulah Alam Itulah Perubahan Dengan Kita Memiliki Kebijaksanaan Dengan Kita Memiliki Pengertian Yang Benar Maka Kita Akan Berbahagia Nah Pak Ibu Seri Sedama Itu Empat Hal Yang Harus Kita Ketahui Di Dalam Kehidupan Tetapi Tidak Hanya Itu Saja Banti Akan Menjelaskan Tentang Dua Hal Yang Mengkondisikan Kebahagiaan Di Alam Ini Ataupun Di Alam Berikutnya Ada Dua Hal Yang Dikatakan Tentang Keindahan Dan Ketidak Indahan Yang Pertama Adalah Keindahan Pikiran Yang Ketiga Yang Kedua Adalah Keindahan Ucapan Dan Yang Ketiga Adalah Keindahan Perbuatan Yang Ketidak Indahan Sama Halnya Ketiga Hal Ini Nah Jika Bapak Ibu Memiliki Keindahan Di Dalam Pikiran Makanya Kalau Bapak Ibu Melihat Ketika Umat Berdana Bunga Itu Pasti Disusun Nah Dengan Disusun Dengan Rapi Maka Itu Akan Indah Nah Dengan Demikian Pikiran Ketika Pikiran Ini Selalu Berpikir Positif Ketika Pikiran Ini Selalu Diarahkan Pada Hal-hal Yang Baik Tentu Pikiran Ini Tidak Akan Galau Pagi-pagi Pikirannya Positif Senyum Happy Sehingga Ketika Menghadapi Kehidupan Itu Selalu Berbahagia Tapi Kalau Pikirannya Ketika Bangun Pagi Males Ketika Bangun Pagi Sudah Ruot Kayak Pendang Kusut Itu Nanti Ketika Menghadapi Kehidupan Satu Hari Saja Sudah Dianggapnya Satu Tahun Berbeda Ketika Pikiran Disusun Dengan Rapi Kemudian Penuh Senyum Penuh Kebahagiaan Pagi-pagi Tentu Tentu Hari Tentu 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 Kebahagiaan Nah Kenapa Orang Sering Stress Kenapa Orang Sering Mengalami Halal Tersebut Itu Biasanya Dia Selalu Berpikir Pikiran Yang Tidak Bahagia Tidak Happy Makanya Ada Dua Hal Keindahan Dan Ketidak Indahan Nah Jika Bapak Ibu Pagi-pagi Sudah Berpikir Yang Tidak Indah Atau Mungkin Mengatakan Biasanya Kalau Ada Orang Yang Percaya Tradisi Bante Hari Selasa Atau Hari Yang Tertentu Ini Hari Sial Buat Saya Nah Jika Pikiran Sudah Mengarah Seperti Itu Maka Pikiran Akan Terkonsep Nah Sehingga Ketika Membawa Mobil Misalkan Atau Berjalan Ataupun Membawa Kendaraan Yang Lain Itu Pikiran Sudah Menciptakan Oh Ini Akan Jadi Hari Nah Sehingga Ketika Kita Berjalan Itu Akan Timbul Yang Namanya Kecemasan Nah Makanya Ada Dua Hal Keindahan Dan Ketidak Indahan Nah Jika Bapak Ibu Memiliki Keindahan Di Dalam Pikiran Yang Terpikir Yang Baik Baik Kemudian Memikirkan Hal-hal Yang Positif Itu Akan Menunjang Kehidupan Kita Jangankan Kebahagiaan Dunia Ini Kebahagiaan Yang Akan Datang Akan Kita Peroleh Berasal Dari Pikiran Bapak Ibu Melakukan Perbuatan Itu Dari Pikiran Bapak Ibu Berucap Dari Pikiran Jadi Itu Yang Pertama Kemudian Yang Kedua Adalah Keindahan Tentang Ucapan Jadi Kalau Bapak Ibu Ketika Ingin Berucap Atau Ingin Berbicara Kemudian Dirangkai Itu Tentu Akan Memberikan Manfaat Kepada Diri Sendiri Ataupun Kepada Orang Lain Nah Coba Bapak Ibu Bangun Pagi Ketika Ketemu Orang Kemudian Disapa Apa Yang Diperoleh Senyuman Pagi Sehingga Ketika Kita Mengatakan Seperti Itu Saja Itu Mungkin Bisa Mendatangkan Kebahagiaan Yang Lain Oh Ini Ada Job Baru Mau Tidak Hangan Seperti Itu Tapi Ketika Bapak Ibu Pagi Sudah Tidak Menyapa Tidak Senyum Orang Tadinya Memberikan Job Ingin Memberikan Rezeki Wala Wala Ini Muka Sudah Asam Gini Mau Saya Kasih Job Gimana Jadi Seperti Itu Jika Bapak Ibu Yang Memiliki Pikir Atau Ucapan Yang Baik Selalu Disusun Ketika Jalan Senyum Tapi Senyum Pas Ada Orang Jangan Senyum Pas Tidak Ada Orang Nanti Dianggap Orang Yang Tidak Waras Jadi Makanya Kalau Bapak Ibu Selalu Senyum Itu Banyak Manfaatnya Tapi Kalau Bapak Ibu Tidak Memiliki Keindahan Di Dalam Ucapan Itu Yang Akan Kita Peroleh Adalah Ketidaksukaan Dari Orang Lain Ketika Bapak Ibu Berbicara Yang Tidak Baik Ketika Bapak Ibu Bergosip Atau Melakukan Hal-hal Yang Lain Maka Yang Akan Kita Peroleh Kita Akan Dicacimaki Oleh Orang Lain Nah Makanya Bapak Ibu Nah Ketika Kita Mengerti Kita Memahami Bahwa Yang Namanya Kesuksesan Atau Kebahagiaan Di Dunia Ini Ataupun Di Hidupan Yang Akan Datang Itu Diperoleh Dari Keindahan Pikiran Dan Ucapan Dan Perbuatan Kemudian Perbuatan Nah Ini Bapak Ibu Kalau Misalkan Ketika Berjalan Kalau Bapak Ibu Dengan Penuh Hati-hati Banyak Manfaatnya Selain Tidak Tersandung Ya Coba Kalau Bapak Ibu Jalannya Pecicilan Ya Nggak Karu-karuan Tau-tau Ada Batu Bata Tersandung Pasti Nyalain Makhluk Lain Oh Setan Kurang Ajar Nih Ya Jadi Kalau Bapak Ibu Penuh Perhatian Penuh Kesadaran Itu Akan Indah Dilihat Oleh Orang Lain Ketika Makan Pelan-pelan Disadari Diresapi Lama Bante Nggak Kenyang-kenyang Tapi Kalau Kita Perhatikan Dengan Seksama Dengan Kesadaran Itu Kita Makan Itu Nanti Akan Dengan Bahagia Tapi Kalau Bapak Ibu Makanan Belum Ditelan Masukin Lagi Masukin Lagi Tau-tau Keselek Mati Kan Rugi Ya Kan Rugi Sendiri Kalau Bapak Ibu Makannya Cepat-cepat Cepat Wah Manti Kenyang Manti Buru-buru Gak Taunya Keselek Pasang Mati Sudah Pernah Dengar Belum Orang Makan Keselek Mati Sudah Kan Jadi Kita Harus Makan Dengan Penuh Kesadaran Diperhatikan Dengan Sungguh Sungguh Jadi Kalau Bapak Ibu Dengan Sungguh Dengan Keindahan Itu Akan Memberikan Manfaat Buat Diri Sendiri Ataupun Orang Lain Nah Makanya Kalau Bapak Ibu Puja Bakti Itu Diusahakan Duduknya Yang Rapi Rapi Bantai Bantai Kalau Lihat Duduknya Pencar Pencar Jauh Jadi Kalau Duduknya Rapi Rapat Rapat Dilihat Indah Orangnya Rukun Rukun Orangnya Baik Baik Saring Menyapa Tapi Kalau Jauh Jauh Ini Gak Tahu Jangan Ini Sebelah Sebelah Gak Kenal Jadi Kita Ini Kalau Duduknya Rapi Berkumpul Sama-sama Itu Dilihat Jadi Indah Karena Keindahan Itu Berasal Dari Diri Sendiri Sehingga Ketika Kita Bisa Memiliki Keindahan Dari Pikiran Ucapan Dan Perbuatan Maka Kesuksesan Itu Akan Kita Peroleh Coba Kalau Bapak Ibu Berbicara Manis Sukses Tidak Sukses Orang Itu Akan Terlena Dengan Ucapan Kamu Ganteng Padahal Tidak Ganteng Kamu Manis Nanti Kalau Kamu Beli Ini Dapat Bonus Ini Manis Maka Job Akan Datang Maka Kebahagiaan Itu Akan Bertambah Materi Itu Akan Bertambah Tapi Kalau Bapak Ibu Sudah Kamu Jelek Memang Jelek Tapi Jangan Jujur Sekali Jujur Sekali Jadi Kita Harus Mengetahui Ketika Berucap Itu Dengan Baik Ketika Bapak Ibu Berucap Dengan Lemah Lembut Dengan Ucapan Yang Dipilih Yang Dirangkai Rangkai Maka Yang Namanya Materi Atau Kebahagiaan Itu Akan Bertambah Jadi Bapak Ibu Buka Usaha Coba Kalau Bagi Mengucapkan Selamat Bagi Kemudian Ayo Mampir Nanti Dapat Bonus Kopi Pasti Datang Tapi Kalau Bapak Ibu Sudah Pagi Buka Mukanya Kesel Asam Orang Mau Datang Aja Sudah Lihat Dari Jauh Mungkin Sudah Lari Itu Mungkin Mantan Apa Ya Pereman Mukanya Ngeselin Banget Jadi Ini Harus Didasari Dari Tiga Hal Ini Pikiran Yang Positif Yang Pagi Pagi Bangun Wah Saya Ingin Bahagia Apa Yang Harus Saya Lakukan Ya Pikiran Positif Awalnya Pikiran Positif Oh Pikiran Positif Nah Nah Kalau Pikiran Sudah Positif Itu Akan Mengkondisikan Ucapan Yang Baik Kemudian Akan Mengkondisikan Perbuatan Yang Baik Tapi Kalau Pikiran Pagi Pagi Sudah Tidak Baik Kesel Jengkel Itu Pasti Akan Kebawa Sampai Satu Hari Di kantor Marah Marah Ya Kemudian Di tempat Yang lain Marah Marah Itu Karena Pagi Pagi Tidak Happy Ya Bapak Ibu Ingin Mencari Apa Kebahagiaan Atau Bukan Bahagiaan Kan Jadi Kalau Ingin Mencari Kebahagiaan Itu Cukup Sederhana Pikiran Dibuat Happy Kalau Bapak Ibu Tiap Hari Marah Marah Pikiran Tidak Dibuat Happy Berarti Tujuannya Bukan Happy Tujuannya Adalah Emosi Ya Jadi Kalau Bapak Ibu Ingin Bahagia Sederhana Tanyakan Kepada Batin Kepada Diri Sendiri Apa Si Yang Menjadi Sebab Saya Tidak Bahagia Apa Si Yang Menjadi Sebab Saya Menderita Nah Ketika Bapak Ibu Merenungkan Di Dalam Diri Sendiri Oh Ternyata Yang Membuat Saya Tidak Happy Adalah Kebencian Iri Hati Ya Tidak Mau Menciptakan Diri Sendiri Supaya Berbahagia Jadi Kalau Bapak Ibu Pagi Tidak Senyum Itu Berarti Tidak Mau Mengkondisikan Diri Sendiri Berbahagia Pagi Pagi Bangun Sudah Kesel Mukanya Tau Tau Anaknya Minta Duit Seribu Saja Tidak Dikasih Tau Tau Lempar Kursi Ya Kan Seperti Itu Jadi Kalau Bapak Ibu Memiliki Pikiran Pikiran Yang Baik Ucapan Yang Baik Tentu Akan Membuat Kebahagiaan Nah Seperti Para Biko Bapak Ibu Kan Makan Cuman Sekali Dua Kali Ya Kalau Malam Itu Sudah Biasa Tidak 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 Jadi Kalau Bapak Ibu Pagi Pagi Sudah Membiasakan Dengan Pikiran Positif Kita Tentu Dalam Kehidupan Sehari Hari Pasti Akan Berpikir Positif Tapi Kalau Bapak Ibu Pagi Sudah Tidak Membiasakan Pikiran Dengan Positif Apalagi Mengucapkan Semoga Semua Makhluk Berbahagia Ya Jadi Pagi Pagi Itu Perlu Kalau Pantainya Saja Kalau Pahun Pagi Itu Kan Jam Lima Kemudian Meditasi Sampai Jam Enam Nah Jam Enam Itu Pagi Mengucapkan Sabisata Bantu Suki Tata Semoga Semua Makhluk Berbahagia Gampang Kan Gak Sulit Semoga Semua Makhluk Berbahagia Gak Sulit Nah Itu Bapak Ibu Menginginkan Kebahagiaan Di dunia ini Ataupun Di kehidupan Yang akan Datang Bapak Ibu Harus Memiliki Sadah Keyakinan Kemudian Memiliki Silah Memiliki Moralitas Yang Baik Kemudian Memiliki Jaga Dermawan Dermawan Atau Murah Hati Menolong Orang Lain Yang Memberi Apapun Yang Dimiliki Kemudian Memiliki Kebijaksanaan Kebijaksanaan Ini Digunakan Untuk Memahami Kehidupan Tidak Hanya Untuk Menyelesaikan Masalah Tetapi Untuk Memahami Kehidupan Yang Kita Hadapi Di dalam Keseharian Dan Kemudian Kita Memiliki Yang Namanya Keindahan Jadi Kalau Orang Indah Itu Akan Sukses Orang Indah Akan Berbahagia Orang Indah Itu Akan Berhasil Di Kehidupan Sekarang Maupun Kehidupan Yang Akan Datang Anak Samudha Menjelaskan Jika Kita Menanam Kita Akan Menue Jika Bapak Ibu Menanam Dengan Keindahan Itu Yang Diperoleh Adalah Keindahan Semoga Pada Malam Hari Ini Keinginan Bapak Ibu Ataupun Saudara Saudari Sedama Dapat Tercapai Sehingga Bapak Ibu Berbahagia Dan Semoga Semua Makhluk Berbahagia